solusi orang indonesia bila anak kecil penyakitan change username nge-salfok sama golongan darahnya itu aku ges ya kembali dengan damon disini dan di kesempatan kali ini aku mau membaca komik raptoon aku udah pernah ya bikin konten reaction untuk komik ya yang pertama itu ini dan sekarang aku lagi gabut ingin membaca komik lagi disini aku mencoba dekor lagi tempatnya biar enak buat apa kayak rekaman gitu dan mungkin sampai ke depannya bakal seperti ini sih dan sampai seterusnya oke sebelum videonya dimulai kalian jangan lupa ya klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya jadi biar gak ketinggalan sama video-video aku ini aku udah buka webtoonnya tampilan awalnya kayak gini disini ada komik yang dulu suka banget aku baca ini karya temen aku judulnya next door country nah ini terakhir tuh kayaknya aku sekitar seratusan dan kalo sekarang udah sampe 362 episode juga ini anaknya rajin banget sih udah banyak ya kita baca dari episode 3 yang terakhir aja coba ya next door country by mas aditya ini yang kenal mas aditya ini waktu bikin komik di instagram dulu itu terus dia lanjut kuliah diisi Yogyakarta kalo sekarang mungkin udah lulus mungkin ya apa udah udah oke ini episode 359 nama salali salali kafe ya kayaknya ini nyertain di suatu kafe ya oh ini ada bule lagi baca sesuatu terus temennya nengok sali oh sali ya 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 sali kafe jalan bingung ah gak tau meskafe salili eh 20 ribu strawberry cool 25 ribu dan totalnya 45 ribu thank you follow twitter cuan boy hmm coba nih minum 20 ribu tambah 5 ribu ini oh ini bayar ceritanya ke kasir arti tuh loh 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 apa ini maksudnya waktu kecil dia pernah sakit terus ibunya ngasih nama baru gitu biar sembuh jadi adit ya eh oh ya jadi kalau gak salah kayak ada itu loh mitos jadi kalau misal anaknya sakit itu biar dia gak tampang sakit-sakitan lagi ya ada orang tua yang ganti anaknya itu nama baru lagi gitu biar ya niatnya biar hoki hoki lagi gitu nah kita baca di komentarnya aja biar ada jawabannya ya solusi orang Indonesia bila anak kecil penyakitan change username oke kita next ke episode selanjutnya sisir ini rumah ini ada bayi ya ini ya sama ibunya lagi di ruang keluarga ibunya lagi ngisir terus ibunya dapet SMS sasa lili siapa fris lopemo sisirnya jatuh kan terus diambil sama anaknya terus digigit oh tidak oh no nanti bikin giginya kayak sisir oh ini kata temennya oh mitos giginya nanti bolong-bolong jaraknya gak rata oh dia inget jadi dia tuh inget sama omongan temennya temennya kalau si bayi itu gigit sisir itu bikin giginya kayak ada jarak-jaraknya gitu loh gitu dan makanya dia panik terus ngasih tau anaknya gitu ini soalnya minyaknya bingung kenanya juga bingung rambut si ibunya berubah berubah warnanya wakak 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 oke next ini episode yang terbaru ya di rumah ceritanya lagi ngaduk susu susu bayi sli hmm ini keluar dari dapur terus kaget hah apa itu kenapa ada sisir eh gunting gunting kamu habis menggunting rambut bayinya ya hah suaminya bingung eh oh eh oh bapaknya ditendang he ini komentarnya eh beneran loh temen deketku dulu mamanya hanya motong bulu mata dia pas bayi tahu enggak hasilnya buta cuy Oke next layang-layang Oke sekarang kita di warung Sally ya semua tempat-tempat yang ada di komik ini pakai nama Sally ya enggak tahu sih asal-usulnya dari mana tapi ya buat liburan aja ya warung Sally nggak jual layangan nah ini ada anak bule bawa layangan ya lari jalan-jalan terus dia ke rumah temennya mungkin anggap nah nama-nama temennya ini Adit ya Adit Adit main layangannya ayo Oh enggak enggak bukan ayo ah sorry aku nggak bisa sayang anakku rusak ntar ya lihat kita bikin dari kertas aja Oh si bulinya bingung nih Aduh kenapa harus keluarin benang sama kertas gitu nih aku dari kertas kertas kita lipat dilipat kasih tali jadi deh hahaha nah terus bulenya itu bukan layangan tapi bisa terbang hehehe waaah bulenya kagum ya jadi dia baru belajar hal baru Oke next next dark country 157 siluman ya ini ada orang bule jalan sama orang Indonesia ya jalan-jalan sambil cerita ngobrol-ngobrol sampai di taman bulenya nengok ada sesuatu kayaknya Oh apa nih yang lihat gemaja gitu Oh dia ngeliat lele sama ada ikan koi juga ah lihat itu ada catfish lele Oh mitosnya lele itu jilmaan setan bener ga ya emm oh 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 di si lele nya kecewa sedih gitu orang bulenya juga sedih kebanyakan kata orang tua zaman dulu kalau ada binatang yang fisiknya tidak lazim kemungkinan itu adalah siluman yang menyerupai makhluk hidup tersebut oh iya iya oh ini lele put kalau lele hitam itu lele oh iya iya kalau lele hitam itu lele kalau yang lele nya albino aranya putih itu jilmaan makhluk halus gitu ya kayaknya kita cukup sampai 5 episode dulu aja ya semoga kalian menyukai video ini dan kalau kalian suka bisa tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya aku namun Asaki bye sub indo by broth3rmax